Intro Oke, hari ini kita kembali membahas soal tentang penerapan bentuk aljambar. Pada soal, diketahui harga beli sama dengan Rp12.500. Harga jual sama dengan Rp19.500. Dan yang ditanyakan, berapakah besar keuntungan atau kerugiannya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Perlu diingat kembali bahwa keuntungan terjadi jika harga jual lebih besar dibandingkan harga beli. Dan kerugian akan terjadi jika harga jual lebih kecil dibandingkan harga beli. Nah, pada soal harga beli sama dengan Rp12.500. Dan harga jual sama dengan Rp19.500. Maka, pada soal harga jual lebih besar dibandingkan harga beli. Sehingga, orang tersebut mengalami keuntungan. Dan besar keuntungan dapat dicari dengan harga jual dikurangi harga beli. Maka, keuntungan orang tersebut adalah Rp19.500. Oke, berdasarkan langkah-langkah di atas. Kita dapat ambil kesimpulan bahwa orang tersebut mengalami keuntungan yaitu sebesar Rp7.000. Oke, sekian video pembahasan soal tentang penerapan bentuk aljambar. Semoga dapat bermanfaat. Dan sampai bertemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!